Halo bray, Assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Abdul Ergania Sekarang gue mau ngabarin tentang Dodi Sudrajat Yang merupakan ayah dari almarhum Panesya Angel Diperiksa polisi hari ini, Senin tanggal 10 Januari 2022 Yang bersangkutan bakal dimintai keterangannya Soal dugaan fitnah dan pencemaran nama baik Pemeriksaan sebagai terlapor dari laporan Ustadz Ropi'i Ujar pengacara Dodi Jamaluddin Kudubun Kepada wartawan Senin 10 Januari 2022 Dia mengklaim kliennya akan kooperatif Sebagai bukti, kliennya dipastikan bakal memenuhi panggilan hari ini Dirinya sendiri yang akan mendampingi Hingga kini dia mengaku masih dalam perjalanan ke Polda Metro Jaya Beliau pasti hadir, kami yang mendampingi beliau katanya Sebelumnya diberitakan, ayah kandung Mendiang Panesya Angel Dodi Sudrajat Dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik Pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 malam Dengan pelapor atas nama Ropi'i Laporan kasus tersebut terkeluang pada LP-B-6551-12-2021 SPKT Polda Metro Jaya Pada tanggal 28 Desember 2021 Dalam laporan tersebut, Dodi diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik Menyebarkan berita bohong melalui media elektronik Sebagaimana pasal 310 KWP dan pasal 311 KWP Dan atau pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 1 Dan atau pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE Diketahui pula laporan tersebut Beberapa dari pihak lapor membuat sebuah video Yang ditujukan kepada Dodi yang menyinggung soal rencana Dodi Yang akan memindahkan makam Vanessa Angel Pelaporan juga katakan bahwa dirinya akan memberikan 1 unit ponsel kepada Dodi Jika rencana pemindahan makam Vanessa Angel batal Tapi menurut Ropi'i Video yang dibuat dirinya disalah artikan Dan dimanfaatkan Dodi untuk mencemarkan nama baiknya Sebelumnya diberitakan Rencana pemindahan makam Vanessa Angel sudah bulat dilakukan oleh pihak keluarga Dodi Sudrajat memastikan bakal memenuhi pesan mendiang putrinya itu Menurut Dodi, ia akan menumpuk jenazah Vanessa Angel di makam ibu kandungnya Dodi Sudrajat mengaku masih menunggu sanak saudaranya yang masih di luar Jakarta Saat semua sudah berkumpul barulah pemindahan makam dilaksanakan Nanti itu pasti jadi Kan Dedi sudah bilang Pastikan mungkin ini menyangkut masalah keluarga Jadi harus ada keluarga dari Surabaya, Semarang Menyatukan hari dulu Kapan nanti akan kita kabari Ujar Dodi Sudrajat saat ditemui di pengadilan agama Jakarta Pusat Senin tanggal 20 Desember 2021 lalu Seperti diketahui, sebelum 40 hari Vanessa Angel meninggal Dodi Sudrajat mengaku didatangi anaknya dalam mimpi Selain itu, ia juga teringat perkataan anaknya semasa hidup Bila meninggal ingin dimakamkan dengan ibunya di TPU Karet Bipak, Jakarta Pusat Oke, beri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh